Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto dan Gusdur, Sarwono Kusumaat Maja meninggal dunia di Penang, Malaysia pada Jumat pukul 17.15 waktu setempat. Sarwono tutup usia di Adventis Hospital Penang setelah melalui perawatan sejak 11 Mei karena kanker paru-paru. Mantan Menteri Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan 6 Era Orde Baru, Sarwono Kusumaat Maja menghabiskan nafas terakhir di Adventis Hospital Penang, Malaysia pada pukul 17.15 waktu setempat. Semasa hidupnya almarhum pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya atau Golkar pertama dari kalangan sipil. Sebelum tutup usia, sosok Sarwono masih menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim hingga saat mulai dirawat pada 11 Mei lalu karena mereka menderita sakit kanker paru-paru. Terlihat karangan bunga berbela sungkawa atas wafatnya sosok anak negeri terus berdatangan dari publik dan elit parpol Golkar maupun partai PDI Perjuangan. Sementara itu terlihat di beberapa petugas masih mempersiapkan kedatangan jenazah di rumah duka di Jalan Pelitung 3, Senopati, Jakarta Selatan. Apakah jenazah mantan Menteri Lingkungan Hidup di era Presiden Soeharto dan Gus Dur, Sarwono Kusumat Maja saat ini telah tiba di rumah duka atau seperti apa ya Siraya? Kita langsung saja menghubungi rekan kami ada Anggia Ebony. Anggia Ebony bagaimana dengan perkembangan informasi dari rumah duka? Selamat sore Andro, Sira dan Pemirsa kabar duka datang dari keluarga besar Sarwono Kusumat Maja, mantan Menteri Kelautan di era Reformasi di mana almarhum Sarwono meninggal dunia petang kemarin di Rumah Sakit Adventis, Penang, Malaysia dan hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan jenazah di rumah duka tepatnya di Jalan Balitung 3, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah informasi awal yang kami terima diperkirakan awalnya jenazah akan tiba di rumah duka ini sekitar pukul 3 sore tadi namun ternyata sekitar pukul 4 sore tadi informasi terbaru jenazah baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan hingga saat ini kami juga masih menunggu almarhum Sarwono jenazah almarhum Sarwono tiba di rumah duka. Nah untuk suasana sore hari ini di rumah duka tentunya seluruh keluarga inti, keluarga besar dan juga kerabat terdekat sudah berkumpul di rumah duka ini namun hingga saat ini kami masih belum menjumpai adanya tokoh yang datang melayat tetapi kalau bisa kami gambarkan suasana di sini di sekitar rumah duka ini sudah begitu banyak karangan bunga yang berjejer ada ratusan mungkin jumlahnya mulai dari karangan bunga dari Presiden Joko Widodo kemudian dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan dari sejumlah tokoh-tokoh lain dari pejabat pemerintahan, partai politik dan dari instansi lainnya ini sudah berjejer di sekitar rumah duka almarhum Sarwono Kusuma Atmaja nah rencananya malam ini almarhum Sarwono akan disemayamkan di rumah duka di kawasan kebayoran baru Jakarta Selatan ini kemudian besok pagi juga akan dilanjutkan persemayaman di gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Selatan kemudian selanjutnya pemakaman rencananya akan dilangsungkan di Taman Pemakaman San Diego Hills di esok hari namun untuk jamnya ini kami masih mengonfirmasi tepatnya pada pukul berapa persemayaman dan juga pemakaman akan dilangsungkan esok hari nah menengenang sosok Sarwono Kusuma Atmaja beliau dikenal sebagai sosok pejabat lintas era atau lintas zaman selain tadi yang kami sebutkan beliau menjabat sebagai Menteri Eksplorasi Kelautan di tahun 1999 hingga tahun 2001 sebelumnya beliau juga sempat menjabat di era pemerintahan Orde Baru di tahun 1883 hingga 1993 sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara kemudian lanjut di tahun 1993 hingga tahun 1998 beliau duduk sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan selain aktif sebagai pihak pemerintah Almarhum Sarwono ini juga pernah menjabat sebagai sosok yang cukup penting di Partai Golkar tepatnya selama 5 tahun di tahun 1983 hingga 1988 sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dan bahkan yang menarik ia juga dikenal sebagai sosok sipil pertama yang dipercayai menduduki jabatan sebagai Sekjen DPP Partai Golkar sementara itu Andro, Sira dan Pemirsa kami kembalikan ke Anda nanti kami akan kabarkan apabila ada perkembangan terbaru ketika jenazah Almarhum Sarwono sudah tiba di rumah duka ini